Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang ibu bapak semua Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan kami Anak petani alahan panjang Hari ini hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 Untuk posisi masih berada di Pasar Pusat Sayur Mayur Alahan Panjang Sumatera Barat Kabupaten Solok, Kecamatan Lomba Gumanti Dan seperti biasanya kita akan selalu membagikan informasi Mengenai harga sayur mayur di setiap harinya Baik untuk para petani ataupun para pedagang Yang mana informasi yang kita bagikan adalah Harga jual pedagang saat ini Dan ini adalah harga kerungan bukan harga eceran Jadi untuk ibu bapak dan teman-teman semua Yang mengupdate informasi dari channel Anak Petani Alahan Panjang ini Mengenai informasi yang kita bagikan Adalah harga jual pedagang Sedangkan untuk harga jual petani Sudah pasti dibawa harga yang kita sebutkan Namun tidak menutup kemungkinan untuk harga jual petani Akan lebih tinggi dibanding harga jual pedagang Yang dikarenakan untuk harga jual pedagang Terkadang dari pembeli yang dari luar daerah Untuk daya belinya yang terlalu rendah Jadi untuk para pedagang ataupun anak randa menjual kepada pedagang eceran Itu bisa saja dibawa harga jual petani Jadi untuk itu bagi ibu bapak dan teman-teman semua Harap dimaklumi dan memang tidak semua dari para pedagang menjual dengan harga yang kita Sebutkan dikarenakan Untuk daerah Alahan Panjang sudah seringkali kita ingatkan Terlalu banyak untuk pedagangnya Jadi ditentukan oleh mutu dan kualitas Baik dari para pedagangnya ataupun dari para petaninya Dikarenakan kemarin masih ada yang berkomentar Dengan komentar yang mungkin kurang mengenakan Jadi untuk hari ini kita luruskan sedikit tentang komentar Kenapa harga jual pedagang lebih rendah daripada harga jual petani Itulah sebabnya Jadi untuk berikutnya harap dimaklumi ya Bagi yang berkomentar Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua Tanpa berlama-lama kita masuk saja untuk harga bawang merah hari ini Kita mulai dari ampera halus Untuk hari ini masih berkisar di angka 5 sampai 6 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk ampera meja masih berkisar di angka 7 sampai 9 ribu rupiah per kilonya Kemudian terlepas dari harga bawang merah ampera Kita masuk terlebih dulu untuk harga cabai merah Jadi untuk harga cabai merah juga sama ya Kalau untuk harga cabai merah berkisar di angka 55 sampai 57 ribu rupiah per kilonya Jadi dibanding hari kamis nampaknya banding-banding tipis Sedangkan untuk harga cabai hijau ataupun ladomodo Jadi untuk hari ini masih berkisar di angka 23 sampai 25 ribu rupiah per kilonya Ada pun yang menjual lebih di harga yang kita sebutkan Sangat dipengaruhi sekali oleh pembeli ataupun pedagang yang akan membeli kepada toke tersebut Jadi memang tidak semua dari para pedagang menjual dengan harga yang kita sebutkan Jadi untuk itu harap dimaklumi Kemudian terlepas dari harga cabai merah ataupun bawang merah Kita masuk untuk harga sayuran hijau untuk hari ini Kita mulai dari sawi putih ataupun sawi bola untuk hari ini Berkisar di angka 70 sampai 90 ribu rupiah per karungnya Ada pun yang menjual di angka 80 tentu dengan ukuran yang kurang bagus Kemudian untuk harga tombak bawang ataupun bunga bawang Masih berkisar di angka 4 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga kol bulat ataupun kubis untuk hari ini Masih berkisar di angka 3 sampai 4 ribu rupiah per kilonya Kemudian terlepas dari harga kubis untuk hari ini Kita masuk untuk harga daun sup ataupun seledri untuk hari ini Untuk harga daun sup ataupun seledri juga sangat bervariasi ya Untuk hari ini berkisar di angka 10 sampai 13 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga kembang kol ataupun brokoli Untuk hari ini berkisar di angka 6 sampai 8 ribu rupiah per kilonya Jadi untuk harga kembang kol ataupun brokoli untuk hari ini Nampaknya juga hampir sama dengan harga di hari kamis Kemudian untuk harga wortel untuk hari ini Berkisar di angka 4 sampai 6 ribu rupiah per kilonya Jadi ada yang menjual di angka 4 ribu Kemudian ada juga yang menjual di angka 5 ribu Dan ada yang menjual di angka 6 ribu Untuk itulah kita menyebutkan harganya berkisar dari 4 ribu sampai 6 ribu rupiah per kilonya Jadi mudah-mudahan bagi yang komentar sudah paham dengan informasi yang kita sebutkan Dikarenakan untuk daerah alahan panjang ini Untuk para pedagangnya terlalu banyak Jadi untuk harga yang pasti itu kami tidak bisa memberikan kepada ibu bapak dan teman-teman semua Karena tergantung kesepakatan ibu bapak dan para pedagang tersebut Jadi untuk harga sudah pasti akan ada perselisihan harga Apalagi dipengaruhi oleh ukuran mutu dan kualitas barang dagangan ibu bapak Baik petani ataupun dari para pedagangnya Jadi untuk ibu bapak dan teman-teman semua yang baru bergabung Ataupun baru menemukan channel kami Anak Petani Alahan Panjang Sebelum kita lanjut ke informasi berikutnya Langkah baiknya Ditekan dulu tombol subscribe-nya Kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Dan bagi yang sudah kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Mudah-mudahan dengan dukungan ibu bapak dan teman-teman semua Channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Dan memberikan manfaat lebih banyak lagi tentunya Kemudian kita berpindah untuk harga kentang Untuk hari ini Nampaknya berkisar di angka 10-12 ribu rupiah per kilonya Dan terlepas dari harga kentang kuning Kita masuk kembali untuk harga bawang merah hari ini Kita mulai dari bawang merah dengan ukuran sedang ataupun menengah Menengah halus untuk hari ini Berkisar di angka 9-11 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk menengah kasarnya Masih berkisar di angka 13-15 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk bawang merah dengan ukuran besar Kita awali dari yang super Super untuk hari ini Nampaknya berkisar di angka 17-18 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga yang SPJ Hari ini berkisar di angka 22-23 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga bawang merah dengan ukuran jumbo Ataupun dengan ukuran yang paling terbaik Untuk hari ini berkisar di angka 23-25 ribu rupiah per kilonya Jadi untuk harga bawang merah Begitupun untuk para petani ataupun para pedagang Memang tidak semua menjual dengan harga yang kita sebutkan Dikarenakan untuk bawang merah memang sangat berpengaruh sekali Oleh ukuran, mutu, dan kualitas bawang merah tersebut Jadi untuk ibu bapak dan teman-teman semua Agar tidak gagal paham dengan informasi yang kita bagikan Harap dimaklumi Dikarenakan untuk daerah alahan panjang Petaninya tidak cuma satu Pedagangnya tidak cuma satu juga Jadi harga sudah pasti akan ada perselisihan harga Baik dari harga bawang merah Ataupun harga cabai merah Kemudian terlepas dari harga bawang merah Kita masuk untuk harga bawang pekin Ataupun bawang Thailand Untuk hari ini Berkisar di angka 16-18 ribu rupiah per kilonya Ada pun yang menjual lebih Sudah dengan ukuran dan kualitas yang lebih baik lagi Dan untuk kondisi pasar Untuk hari Jumat ini Nampaknya agak sedikit rame Dikarenakan di hari Kamisnya Untuk cuaca sudah mulai cerah ya Jadi untuk hari ini Untuk pasar Alhamdulillah Dibanding hari Kamis Memang sedikit rame Namun untuk hari esoknya Hari Sabtu akan lebih rame lagi Dikarenakan untuk hari esok Banyak para petani Ataupun para pedagang Yang dari daerah alahan panjang Ataupun di sekitaran alahan panjang Akan membawa dagangannya Untuk di esok harinya Kemudian kita masuk kembali Untuk harga Terong Belanda Untuk hari ini Nampaknya juga berkisar di angka 7 sampai 8 ribu rupiah Per kilonya Jadi Juga sama dengan harga Di hari Kamis ya Kemudian untuk Harga selada Hari ini masih Belum ada perubahan Masih berkisar di angka 1 ribu sampai 2 ribu rupiah Per kilonya Kemudian untuk Harga tomat Untuk hari ini Nampaknya turun Sedikit ya Berkisar di angka 10 sampai 11 ribu rupiah Per kilonya Kemudian terlepas dari Harga tomat Kita masuk untuk Harga Ubi Jalar Ataupun Ubi Pelo Untuk hari ini Masih di angka 5 sampai 6 ribu rupiah Per kilonya Sedangkan untuk Harga kembang kol Sudah kita sebutkan ya Untuk harga kembang kol Kemudian kita masuk Untuk Harga Pangshit Untuk hari ini Berkisar di angka 6 sampai 7 ribu rupiah Per kilonya Jadi untuk Harga pangsit Nampaknya untuk Hari ini masih Sama dengan harga Di hari kemarin Kemudian untuk Harga daun bawang Ataupun bawang perai Untuk hari ini 12 sampai 13 ribu Rupiah per kilonya Sedangkan untuk Harga japan Ataupun siam Masih berkisar di angka 3 sampai 4 ribu rupiah Per kilonya Dan untuk Harga boncis Juga masih di angka 6 sampai 7 ribu rupiah Per kilonya Kemudian terlepas dari Harga boncis Kita masuk Untuk Harga Tunas Tunas kol Maksud kami Masih berkisar di angka 50 ribu rupiah Per karungnya Kemudian untuk Harga buah keladi Untuk hari ini Masih bertahan Di angka 3 sampai 4 ribu rupiah Per kilonya Kemudian untuk Harga jagung manis Untuk hari ini Nampaknya masih di angka 4 sampai 5 ribu rupiah Per kilonya Dan untuk Harga upin Nipin Ataupun Sayur pak Coy Untuk hari ini Nampaknya masih berkisar Di angka 3 sampai 5 ribu rupiah Per kilonya Sedangkan untuk Harga terong Terong Untuk hari ini Berkisar di angka 8 sampai 9 ribu rupiah Per kilonya Untuk harga Terong Ungu Sedangkan untuk Harga Kentang Merah Untuk hari ini Harganya masih di angka 12 sampai 13 ribu rupiah Per kilonya Jadi masih sama Dengan harga Di hari Kemarin Jadi untuk Hari Jumat ini Itulah Informasi Yang bisa kita bagikan Kepada ibu bapak Dan teman-teman semua Mudah-mudahan Bisa dimaklumi Dan dimengerti Dan kami mohon maaf Jika ada Salah kata Ataupun Salah penyampaian Dan kami aturkan Terima kasih Yang sebanyak-banyaknya Dan sampai Ketemu lagi Di hari berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh